Kita ngomong master plan ini, yang bikin siapa Pak Ben? Ya, jadi gini, itu penting sekali ya master plan ya. Master plan itu benar-benar istilahnya sangat penting karena bagus tidak bagusnya sebuah kawasan itu kita udah berhasil bebasin tanah 500 hektare dengan susah payah, bikin akses setengah mati. Kalau salah pilih master plan, rusak. Jadi milih master plan itu penting sekali. Nah, kadang-kadang, kadang-kadang, atau malah banyak, banyak orang tuh milih master plan, lihat mungkin tetangga, ada tetangga jualan bagus, siapa master plannya, main di jiplak. Padahal kondisi alamnya beda, ya kan nggak bisa kan? Benar. Ya, betul ya, jadi kan nggak bisa. Apalagi di sini kan hili ya Pak Ben. Betul, nah makanya kita cari master plan sampai ke Amerika nih. Jadi kita cari SWA, namanya SWA, kita waktu itu bertiga, waktu itu saya dengan Pak Sugianto Nagaria, Pak Agung Budiman, ke Amerika sana, dan kita lihat dulu hasil kerja mereka. Dan memang kontur yang di Amerika yang dia kerjakan master plannya kurang lebih mirip sama kita. Nah, akhirnya kita deal, ternyata memang benar-benar nggak salah ya. Benar-benar kita, bukan nggak salah ya, kalau nggak salah hampir salah kan. Kita benar-benar tepat sekali. Dan memang, saya juga kagum ya, memang orang kalau dari Harvard ya, dia itu lulusan Harvard. Jadi saya yang di sini udah bolak-balik, bolak-balik ya puluhan kali udahlah, atau mungkin ratusan kali keliling lokasi, nggak apal-apal ya, karena memang berbukit-bukit gitu ya. Sebelum kita bangun ya, sebelum kita bangun kan memang nggak ada tanda-tandanya ya, kalau sekarang udah lebih gampang ada jalan. Si Andrew itu, yang lulusan dari Harvard, begitu nyampe di Jakarta, padahal masih jet lag kan ya. Dia nggak pakai gambar, nggak pakai apa, dia udah apa lokasinya. Ini Benjamin, di sini plus 400 meter, di situ ada 450, di sini the highest 500. Gila ini memang peter ya anak ya, top sekali. Nah, hebatnya lagi nih, setelah kita kerjakan semua gambar dia segala, ini kan kita udah banyak terima tamu ya, komennya tuh, kok kayak di luar negeri? Wow, itu benar-benar seneng-benar dengernya. Wow, kok kayak di luar negeri? Kok keren banget gitu? Itu berapa fee-nya Pak Ben? Fee-nya berapa ya? Pasti mahal sekali lah, cuman ya rahasia. Nanya dapur. Tapi sekarang yang lagi mahal fee, youtuber nih. Kalau boy juga kalau tanya fee-nya berapa, dia juga nggak pernah. Nggak ada apa-apa ya dibandingin kalian, anak bawang ini mah. Anak bawang tapi bawang bombay, kita bawangnya kecil-kecil. Seluruh putih. Gede banget. Saya menanya master plan, kalau arsiteknya gimana Pak Ben? Arsitek juga penting sekali ya. Arsitek itu kita kan gini ya, namanya arsitek model rumah dan lain sebagainya. Itu, jadi arsitek itu dua hal ya. Satu adalah untuk bikin floor plan. Yang tadi saya bilang tuh, floor plan itu living room, dining room yang harus bagus. Makanya tolonglah, yang belum ini jangan terpaku di harga. Karena itu bahaya sekali, kalau kita fokus di harga yang tadi saya cerita. Begitu rumah serah terima, ternyata mau masukin kasur nggak bisa, ini nggak bisa. Nyesel. Beli rumah nggak? Beli rumah tuh nggak kayak beli baju. Beli baju kekecilan. Bisa ke penjahit, minta tolong digedein kan. Kalau rumah udah kekecilan ya, manggil kontrakter suruh digedein. Paling dia jawabnya, aduh Bu, aduh Pak, kalau Bapak pengen digedein sih harus dibongkar semua nih. Berapa duit? Berapa repot? Nah kita memang pilih disini arsitek yang top ya. Yang memang juga gaya arsiteknya sedang tren saat ini. Jadi kita pilih tuh Hadi Prana. Prana tuh top sekali. Termasuk yang desain Royal Tulip ini. Dan ini dapet award juga. Termasuk desain hotel kita yang di Bali juga tuh. Mofen Peak ya. Nah terus kemudian satu lagi, kita desainnya dari Dini Gondo. Dini Gondo juga lagi bagus sekali. Berapa fee-nya Pak Ben? Ih Mas Helmi. Gak boleh bongkar dapur. Ya beda, beda. Kalau sama SW beda lah. SW itu US dollar, kalau ini masih rupiah. Masih rupiah. Helmi gak tanya berapa US dollar? Tanya dong. Oh jangan menanya dong. I love you Helmi Yaya. I love you. Gue dibayar dollar nih disini. Aduh Masya Allah. Kok rupiah sih? Tinggal di konversi aja sih. Jumlahnya sih gak nambah. Sama aja ya. Jadi kalau Pak Ben, saya ngeliat kenapa, siapa tadi Pak? Namanya master planner-nya Andrew ya? Tamatan Harbat. SWA. 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 Jadi Tamatan Harbat. Harbat itu ada di Boston. Boston tuh kotanya juga Hilly ya. Turun naik. Iya. Turun naik. Jadi mungkin dia dapat disini kayak pulang kampung aja kali dia ya. Iya. yang lebih turun naik juga. Iya. Betul gak Pak Ben? Iya betul. Dan waktu kita udah mulai bikin ini infrastrukturnya kan kita udah bangun semua nih. Iya. Udah sebagian lah. Sudah kita bangun. Kita kirim videonya ke mereka. Mereka juga. Seru banget ya? Gini. Wow. Oke. Jadi artinya dia ketemu developer yang cocok juga. Kan ke satu tadi kan. Mungkin master planner-nya bagus. Tapi ngerjainya kan gak gampang. Iya. Ada tangan-tangan. Iya. Gak gampang ngerjainya. Jadi kita juga kerjanya harus cari kontraktor yang bagus. Cari konsultan tanah yang bagus ya. Untuk kekuatan tanahnya. Daya dukung tanahnya. Plus juga tim kita juga harus bagus ya. Dalam mengawasi, mengarahkan, dan sebagainya. Jadi Pak Ben, kalau saya belajar jadi developer nih ya. Dengan tanah yang begini turun naik. Ada kontur, ada bukit, ada lembah. Itu selalu akan menghasilkan perumahan yang keren banget ya. Yang keren banget. Jadi apalagi daerah terbukanya menjadi banyak. Ada pemandangan, ada gunung. Begitu ya Pak Ben ya? Betul. Dan ini buat konsumen sebenarnya kalau saya bilang ini kesempatan langka ya. Karena sulit banget ya cari perumahan yang cukup besar ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin banyak ya. Tapi cukup besar. Cukup besar itu artinya jadi kota mandiri ya. Kota mandiri itu akhirnya kan anak kita sekolah juga ada sekolah. Nanti anak kita udah cukup besar ada universitas. Terus ada rumah sakit, ada tempat belanja, dan lain sebagainya. Ada office tower gak Pak Ben? Ada tempat bekerja gak sini? Pasti ada. Ada kantor? Iya. Namanya kota mandiri akhirnya akan lengkap ya. Mal-mal Pak Ben mal. So pasti ya. So pasti. Pasti kan? Pasti. Bagus banget pasti mas. Dasar perempuan Pak Ben. Ini sama kayak istri. Cuman mal-mal di sini pasti beda ya. Beda dengan yang di Serpong, di Bekasi, di Kelapa Gadi. Apa bedanya Pak Ben? Pasti banyak ruang terbukanya di sini. Oh kayak di Amerika ya? Iya. Betul. Cuman one story, two story gitu kali ya. Bukan mal yang tinggi ya Pak Ben? Iya. Paling tiga story tapi banyak bukaan gitu. Banyak bukaan. Oh oke. Eh kayaknya udah ada pertanyaan dari peserta nih Pak Ben. Melani dulu ya. Jangan lupa subscribe ya. Sub indo by broth3rmax